Untuk persyaratannya, akun Instagram kalian tidak boleh di private. Dan kalian juga harus memfollow akun Instagramnya Sema, yaitu atsemaffmup. Mungkin Panitia boleh tolong dibantu di chat Zoom untuk dapat dilihat nih sama teman-teman mahasiswa baru kita apa sih nama Instagramnya Sema. Baik. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara kita, supaya teman-teman mempunyai gambaran nih tentang apa sih Sema FKM UP ini jadi terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ada Isma Farsi. Di Isma Farsi ini ada dua program kerja ya, ada latihan kepemimpinan satu dan seminar nasional. Nah, LK1 ini juga diwajibkan bagi Mabak untuk mengikutinya. Berikut dapat dilihat ya maksud dan tujuan dari Isma Farsi ini. Nah, ini beberapa kegiatan Isma Farsi Sema yang kita ikuti di wilayah dan nasional yaitu ada LK2, Muswil, Rakorwil, Rakorwil, dan di nasional itu ada LK3, Munas, Pramunas, RTT Timfi, dan Rakernas. Selanjutnya ada kunjungan industri. Untuk kunjungan industri ini diadakan sebanyak dua kali dalam satu periode. Jadi, mungkin nanti kalian bisa ikut nih kunjungan industri ini dan kita kalau misalnya offline itu kita langsung ke pabriknya. Cuma selama online ini kita mengembangkan kreativitas kita dengan melaksanakan Queen ini dan mendapatkan virtual tour dari pabrik terkait. Selanjutnya ada temu pimpinan. Nah, temu pimpinan ini juga diadakan dua kali dalam satu periode. Temu pimpinan ini merupakan tempat bagi kita mahasiswa juga untuk berdiskusi dengan pimpinan mengenai permasalahan yang terjadi di FFBP. Baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, nanti kalian bisa nih menyampaikan aspirasi kalian mengenai kendala atau mungkin kalian ada keluhan. Selama ini ada PPDC, PPCC, dan PKTIP. Nah, yang pertama ada PPDC yaitu Pancasila Pharmaceutical Debate Club dengan beberapa maksud dan tujuan dari kegiatannya dapat dilihat di slide ya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PPDC ini yaitu ada pelatihan debat, terdiri dari dua kali pelatihan debat secara online. Kemudian ada kabar PPDC, membahas isu seputar farmasi melalui blog dan Instagram SEMA FFKM UP. Kalian bisa cek ya di Instagram SEMA. Kemudian ada lomba debat juga, targetnya itu mengikuti dua kali lomba jika kondisi memungkinkan. Kemudian ada PPDC Podcast, membahas isu seputar farmasi melalui media online. Nah, PPDC Podcast ini bisa banget kalian dengerin ya nanti di Spotify dan kalian bisa juga cek di Instagram SEMA. Next. Selanjutnya ada PPCC yaitu Pancasila Patient Counseling Community dengan beberapa maksud dan tujuan. Di sini ada di bidang tiga nih tentang kesejahteraan mahasiswa. Apa sih itu? Ada apa sih di bidang tiga? Ayo coba nih next. Nah, ada pertama. Oh, ada parmasi sehatkan masyarakat atau disikap TPSM. Ini seru banget ya. Aku ajaknya kamu, ini seru-seru banget adik-adik semua. Ini yang foto atas, kita ada acara untuk pemberian sembako kepada panti asuhan kadang-kadang kecil. Terus yang di bawah ini foto apa? Ini untuk penyuluhan kesehatan waktu kita ada di desa. Jadi, TPSM itu pengabdian kita kepada masyarakat yang di acaranya itu ada juga tentang bagi-bagi masker. Itu seru banget nanti. Jadi, kalau adik-adik-adik berminat nih boleh nanti ya ikut-ikut acara TPSM pada tahun depan ya. Terus, coba next. Lalu ada apa nih? Oh, ada forum kesehatan farmasi atau fraksi. Nah, di sini juga nih kalau ada-ada yang mau tahu tentang kesehatan, apa sih itu, kayak gimana sih bener-bener darah, gimana sih penyelan kesehatan masyarakat, gimana sih cara cek, cek, apa ya, pokoknya cek-cek kesehatan yang kayak kolesterol, yang kolesterol lah, yang kayak gitu-gitu lah. Ini di sini nih, dia ada di fraksi. Kalau mau tahu lebih lanjutnya lagi gimana serunya fraksi dan acara-acaranya, boleh ya di-follow IG-nya fraksi ini. Namanya apa sih? Namanya, ini ya, aku bikin ya. Namanya itu IG-nya fraksi, fraksi, eh maaf. Fraksi FFKMUP. Nah, ini tuh IG-nya boleh ya di-kepo-kepoin lah, seru pokoknya di fraksi-fraksi ini ya. Nanti join, jangan lupa. Terus, next. Nah, di dalam fraksi itu juga ada suman fraksi, ada refraksi yang nih buat tikla-tikla, untuk mau jadi anggota fraksi harus ikut refraksi. Terus ada renor darah, renor darah nih ya, ada penyelahan kesehatan masyarakat, terus juga ada cek kesehatan sederhana yang dikontrol nih. Dan juga fraksi suka diajak-ajak kerjasama oleh fakultas lain, jadi kita bisa bertemu langsung atau beneran tahu gimana sih kemasyarakat itu gini penyelahannya, gimana cara cek kesehatannya. Oke, disini ada nih, kalau tadi tentang kemasyarakatan, yang langsung kemasyarakatannya juga. Nah, sekarang yang tentang keagamaannya. Disini yang pertama kali ada nih, ada kebaktian awal tahun ajaran atau disingkat kata. Nah, disini tuh nanti ada acara kata ya, kata itu nanti ada juga acaranya di, ya, udah dilewat. Udah lewat itu, udah kemarinnya. Terus, di kata ini jangan lupa nih, untuk mahasiswa atau adik-adik yang mau, yang beragama Kristen, boleh masuk ke sini untuk tahu gimana sih acaranya kata. Kita coba naik. Nah, disini juga ada namanya kegiatan sehari bersama SAKA atau disini SPS. Nah, disini juga ada kegiatan sama serupa untuk mahabang-mabani untuk kalian semua nih, nanti ya ikut SPS ya, tanggal, TM-nya tanggal 10, tanggal 30, TM, dan acaranya tanggal, nanti ikut ya guys. Lanjut. Oh, disini juga ada drama talk, ini untuk kamu-kamu atau diri semua yang beragam-mabani. Nanti ada acara dalam talk nih, ada PMB, nanti ikut penelitiannya di PMB ya. Lanjut. Terus. Yang akan dipresenterikan oleh Ketua Bidang 4 kepada Saudari Nurulia Eka, dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Perkenalkan, nama saya Nurulia Eka Putri, selaku Petua Bidang 4, SEMA FFKM UP, periode 2020-2021. Kali ini saya ditemani dengan Sekretaris Bidang saya, yaitu Renata. Boleh saya hai dulu, Renata? Iya, teman-teman. Maaf ya, saya nggak bisa on-camp, karena disini jaringannya kurang stabil. Perkenalkan, saya Renata Natalia, selaku Sekretaris Bidang 4. Terima kasih. Selamat kenal ya. Oke. Boleh dilanjut aja. Oke, yang pertama di bidang 4 ini ada humas. humas ini adalah divisi yang berupa kegiatan sebagai wadah informasi, komunikasi, dan publikasi, serta menyalurkan mengenai seluruh kegiatan dan acara yang ada di SEMA FFKM UP ini. Di bidang 4 ini, humas dibagi menjadi dua, yaitu humas dalam dan humas luar. Tetapi program kerjanya ini sama-sama di, sama-sama dipegang oleh humas itu sendiri. Nah, apa sih perbedaan humas dalam dan humas luar itu? Baik, mungkin kita hingga tingkat ini. Baik, mungkin kita Selamat kepada TK Untuk juara ke-1 dan juara ke-2 ada Maulida Dan yang ke-3 ada Hana Untuk juara ke-4 ada Cecilia Dan yang ke-5 ada Christina Selamat kepada 5 orang pemenang quiz ini Untuk klien hadiah dapat menghubungi salah satu pendidikan ya Selain jangan tidur dulu nih Kita masih punya banyak hadiah untuk kalian Oke selanjutnya langsung saja kita lihat penampilan lagi yuk Oke Ada penampilan dari Ben 2018 Oleh Kak Brigita Gris Simon yang akan membawakan lagu Indonesia Raya Yuk kita saksikan penampilannya Indonesia Karena kelahiranku Yang indah bermain Kebanggaanku Disini ku berdiri Ikrarkan janji Olemu negeriku Suci dan abadi Negeriku Jaya lah bangsa ku Selalu engkaulah yang ku cinta Segenggam harapan Sejuta mimpi Sejuta mimpi Ingin ku aplikakan Padamu negeriku Adil maku Untukmu Silahkan untuk on mic Halo Intan Kita sudah ada di penghujung acara kita Bagi teman-teman Juga pastinya sudah tahu lebih jauh Mengenai SEMA FFKMUPE ini Dan pastinya juga banyak Tadi kan yang berminat untuk masuk Dan bergabung ke SEMA FFKMUPE kali ini Tinggal ditunggu saja Nanti ada open recruitment Untuk kalian semua SEMA FFKMUPE